Ingat, tolong denger semuanya. Dan kami berharap bahwasannya calon presiden ini mau mencatat omongan kami ini. Dan setiap spanduknya ditempelin kalimat ini. Karena beda, karena yakin. Itu yang kami rindukan. Kalau ada calon presiden nggak berani mengangkat kalimat ini, nggak tahu apa yang diinginkan. Di tahun, di hari politik ini, di bulan politik ini, ingat, tolong denger semuanya. Dan kami berharap bahwasannya calon presiden ini mau mencatat omongan kami ini. Dan setiap spanduknya ditempelin kalimat ini. Saya pede, karena yakin. Itu yang kami rindukan. Yang nggak berani nulis, ya nggak tahu apa yang diinginkan nanti. Apa sederhana kalimat yang perlu saya sampaikan. Kami rindu, pas hanya andai ini biar beda pilihan, tidak musuhan. Tidak berantem. Kan itu. Kita sudah lama rebut, kan? Kampret sama cebong, nggak tahu. Di mana dia? Masya Allah. Ada orang ribut dengan hal-hal semacam itu. Yang satu jadi presiden, yang satu jadi menterinya. Sudah selesai. Bisa menerja bareng. Yang dibawa berantem, nggak selesai. Keluarga nggak tegur sapa. Tapi kita pengen pasannya pemiluk ini adalah indah. Anda harus menjadi orang cerdas. Jangan mau diadu domba, diajak bermusuhan. Suami sama istri bisa saja beda pilihan, loh ya. Oh, ini kantornya beda. Ini kantor sana. Beda pilihan, nggak ada masalah. Tetap indah mesra. Akhir pemilihan nanti langsung ke dokter positif. Kembar tiga. Jangan bikin ribut, masalah. Sebab gara-gara beda ini, grup WA, ada satu yang, Masya Allah, itu juga nggak enak hati. Di masjid, dia paling vokal, dia paling begini. Sudah nggak enak masjid. Maka ambil rambu-rambu ini, insya Allah di masjid ini indah. Di wet asap anda indah, rumah tangga anda indah. Sederhana. Eh ya Mbak Allah dengar. Catat ini semuanya. Sanjung calon pilihanmu sesuka hatimu, tapi jangan mencaci calon pilihan orang lain. Itu saja sudah. Kalau anda mau pakai ini sudah. Kalau ada calon presiden, nggak berani mengangkat kalimat ini, nggak tahu apa yang diinginkan. Karena saya capek. Saya melihat permusuhan luar biasa. Sudah kita jangan permusuhan. Eh, Mbak Allah kita perlu indah. Ingat. Sanjung calon pilihanmu sesuka hatimu. Suka hatimu, tapi jangan mencaci calon pilihan orang lain. Hei tim sukses. Anda harus berani ngomong begitu. Makanya biarpun katanya mendukung orang. Memang pop calonmu itu bukan malah ekat ya. Sebab ini adab. Akhirnya ada cerita Nabi. Nabi pernah melarang. Hei anak muda. Jangan kau caci ibumu loh ya. Jangan kau caci ibumu. Kan nggak masuk akal ya Rasulullah. Bagaimana seorang anak mencaci ibunya. Oh ada. Kau caci ibunya orang, maka orang itu akan membalas mencaci ibumu. Anda mencaci calon orang lain, dia akan mencari calon anda dan akan dicaci. Anda berarti mencaci calon anda sendiri. Tidak beradab anda itu. Kenapa caci maki? Memang calonmu malah ekat. Saya juga nggak tertarik dengan sebagian. Ada kita masuk ke grup-grup, saya nggak membalas. Sudah mau dicaci maki gayamu ala ikat. Kayaknya calonnya malah ikat. Sudah mencaci yang lainnya habis-habisan. Semuanya caci maki. Coba lihat. Mana adabmu? Mana akhlaqmu? Hayam Allah. Kita perlu belajar adab akhlaq. Sudah kelihatan Buya begini. Kalau masih melakukan berarti anda ini dungu benar. Saya rindu anda bahagia. Anda nggak harus pakai bahasa kasar. Ada kelas orang cerdas pakai isyarat faham. Ada orang cerdas rata-rata harus pakai omongan. Ada orang kelas bebel pakai pukulan kayak hayawan, kayak binatang. Nggak tahu anda ini kelas apa. Kami rindu. Dami. Berbeda agama, berbeda suku. Nggak perlu caci maki. Hitam dengan putih bagusan mana sih? Yang benar. Rambutmu putih. Nggak. Nggak kan? Nggak juga. Tergantung dong kok. Tidak saminan putih lebih bagus dari hitam. Coba dibilang rambut putih. Nggak enak kan? Sudahlah jangan bangga dengan keputihanmu atau bangga dengan hitamu. Sudah. Sudah salah ibu. Coba diukai-ukai. Hitam jangan rambut putih. Putih rambutnya. Seperti itu sebetulnya. Nggak perlu kita. Semuanya punya kebanggaan masing-masing. Tidak perlu kita saling merendahkan. Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbihi Sallu ala Nabi Muhammad